Satu pertarungan teratas di undercut dan kelima pertarungan di kartu utama memiliki tingkat kekuatan dan rekor yang tentunya jelas berbeda Bagi kalian yang ingin mengetahui jenjang tersebut, berikut disajikan Urayan lengkapnya agar bisa lebih menikmati pertarungan-pertarungan itu nantinya yang akan digelar pada hari minggu yang akan datang Kesar Almeida vs Roman Kovlov Kesar Almeida dengan rekor MMA 5-0 dan rekor WC 1-0 telah meraih 4 dari 5 kemenangan karirnya melalui penghentian Ia menyelesaikan keempat kemenangan tersebut dengan KO Roman Kovlov dengan rekor MMA 12-3 dan rekor WC 4-3 mencatatkan rekor 4-3 dalam 6 pertarungan terakhirnya setelah memulai karirnya dengan skor 8-0 Kovlov mempertahankan 87,2% dari seluruh upaya takedown lawan di kompetisi kelas menengahi WC, angka terbaik dalam sejarah divisi Randy Brown vs Elizo Zaleski de Santos Randy Brown dengan rekor MMA 18-5 dan rekor WC 12-5 mencatatkan rekor 6-1 dalam 7 pertarungan terakhirnya sejak bulan April 2021 Satu-satunya kekalahan dalam rentang itu terjadi pada Jake Dylan Magdalena Elizo Zaleski de Santos dengan rekor MMA 24-7 dan rekor WC 13 adalah salah satu dari tiga pertarungan dalam sejarah WC yang memperoleh KO berkat lutut terbang dan tendangan roda berputar Corey Senagen dan Barbosa juga mencapai prestasi tersebut Jelton Almeida vs Alexander Romanov Jelton Almeida dengan rekor MMA 19-3 dan rekor WC 6-1 memiliki rekor 4-1 sejak ia naik ke divisi kelas berat WC pada bulan Mei 2022 Almeida mencatatkan waktu kontrol ground 21 menit 10 detik di WC Fight Night 231 rekor pertarungan tunggal kelas berat WC dan keempat terbanyak secara keseluruhan dalam sejarah promosi Almeida hanya menerima 2 serangan signifikan dalam 5 pertarungan pertama karir WC-nya Almeida juga hanya menyerat 0,79 serangan signifikan per menit di kompetisi kelas berat WC yang merupakan angka terbaik dalam sejarah divisi Alexander Romanov dengan rekor MMA 16-3 dan rekor WC 5-3 telah meraih 15 dari 16 kemenangan karirnya melalui penghentian dia menyelesaikan 11 kemenangan tersebut di ronde pertama Romanov menyelesaikan 54,1% upaya takedownnya di kompetisi kelas berat WFC setara dengan Almeida untuk tingkat terbaik kedua di antara petarung aktif di kelas berat di belakang sering Gates Pivak 64,3% Kevin Holland VS Michael Olesijic Kevin Holland dengan rekor MMA 25-11 dan rekor WFC 12-8 kembali ke divisi kelas menang WFC untuk pertama kalinya sejak bulan Oktober 2021 dia memiliki rekor 8-4 di oktagon saat bertarung di kelas berat berputaran selama 21 hari Holland antara acara utama WFC WFC di ESPN 21 dan WFC di ABC 2 setara dengan divisi Figueredo di WFC 255 dan WFC 256 untuk tentang waktu terpendek dalam sejarah promosi Holland adalah salah satu dari tiga petarung dalam sejarah WFC yang mencatatkan rekor 5-0 dalam satu tahun kalender Roger Huerta 2007 dan Neil McDeal tahun 2014 juga mencapai prestasi tersebut namun Holland melakukannya paling cepat dalam 210 hari Michael Olesijic dengan rekor MMA 19-7 dan rekor WFC 75 memiliki rekor 3-2 sejak turun ke divisi kelas menang WFC pada bulan Agustus 2022 waktu pertarungan rata-rata Olesijic 3 menit 40 detik di kompetisi kelas menang WFC adalah yang terpendek kedua dalam sejarah divisi di belakang Drew McFadris dengan 2 menit 7 detik Sun Street Clan VS Polo Costa Sun Street Clan dengan rekor MMA 28-6 dan rekor WFC 15-6 adalah salah satu dari 14 juara kelas menengah yang tak terbantahkan dalam sejarah WFC Street Clan memiliki rekor 6-3 sejak kembali ke divisi kelas menengah WFC pada bulan Oktober 2020 Street Clan juga salah satu dari 17 petarung dalam sejarah yang meraih kemenangan di 3 kelas berat WFC dia menang di kelas berat ringan, kelas menengah, dan kelas wielter Eldeman Alcantara dan Trevin Gillis juga mencapai prestasi tersebut 2 kemenangan Street Clan dalam rentang 14 hari di WFC Fightnet 181 dan WFC Fightnet 182 sama-sama merupakan rentang terpendek ketiga antara kemenangan WFC non-turnamen waktu pertarungan rata-rata Street Clan 16 menit 57 detik di kompetisi kelas menengah WFC adalah yang terlama kedua dalam sejarah DPC di belakang Israel Adesanya dengan 17 menit 49 detik Street Clan menghasilkan 6,19 serangan signifikan per menit di kompetisi kelas menengah WFC angka terbaik ketiga dalam sejarah DPC di belakang DPC 6,49 dan Mark Andre Bernaluk dengan 6,19 Street Clan mempertahankan 64,8% dari semua upaya serangan lawan di kompetisi kelas menengah WFC tingkat terbaik kedua di antara petarung aktif di kelas berat di belakang Nasruddin Imafob 66% Street Clan telah meraih 10 dari 15 kemenangan WFC-nya melalui keputusan Polo Costa dengan rekor MMA 14-3 dan rekor WFC 6-3 meraih 12 dari 14 kemenangan karirnya melalui penghentian dia menyelesaikan 11 kemenangannya dengan KO Costa meraih 2 kemenangan terakhirnya melalui keputusan setelah 12 kemenangan sebelumnya diraih melalui penghentian Costa adalah satu-satunya kelas menengah dalam sejarah WFC yang memulai masa jabatan oktagonnya dengan 4 kemenangan KO berturut-turut Islam Akhachev vs Dustin Poirier Poirier dapat memenangkan gelar WFC yang tak terbantahkan dalam penampilan oktagonnya yang ke-31 pertarungan terbanyak dalam sejarah promosi Charles Solibera memegang rekor saat ini dengan 28 penampilan Poirier memiliki rekor 14-4 dengan 1 kali tidak ada kontes sejak ia naik ke depisi ringan WFC pada bulan April 2015 3 dari kekalahan itu terjadi dalam perubutan gelar 22 kemenangan Poirier dalam kompetisi WFC berada di urutan keempat terbanyak dalam sejarah promosi di belakang Jim Miller 26 kemenangan Andre Arlovski dengan 23 kemenangan dan Donald Siron 23 kemenangan 15 kemenangan penghentian Poirier dalam kompetisi WFC berada di urutan keempat terbanyak dalam sejarah promosi di belakang Oliveira 20 Phoenix Miller 18 Phoenix dan Siron 16 Phoenix 11 kemenangan KO Poirier di kompetisi WFC berada di urutan ketiga terbanyak dalam sejarah promosi di belakang Derek Lewis 15 KO dan Matt Brown 13 KO 9 kemenangan KO Poirier di kompetisi ringan WFC setara dengan Dre Dober untuk kemenangan terbanyak dalam sejarah di PC Poirier adalah satu-satunya kelas ringan dalam sejarah WFC yang melakukan 150 atau lebih serangan signifikan dalam 3 pertarungan terpisah Poirier dan Dan Hooker digabungkan untuk total 390 serangan yang mendarat di WFC pada ESPN 12 rekor pertarungan tunggal untuk pertarungan ringan WFC Poirier adalah salah satu dari enam petarung dalam sejarah WFC yang memperoleh dua atau lebih kemenangan penyerahan melalui The Arts Chow Tony Ferguson, Hamzat Simaib, Julian Erosa, Vicente Luque, dan Kevin Nolan juga mencapai prestasi tersebut Poirier juga salah satu dari tujuh petarung dalam sejarah WFC yang menerima 14 atau lebih bonus semalam pertarungan karir Dua pertahanan gelar WFC berturut-turut Makhajib sama dengan Leon Edwards, Alexandre Pintoja, dan Zhang Weili untuk yang terbanyak di antara juara saat ini Makhajib dapat menyamai rekor mempertahankan gelar kelas ringan WFC berturut-turut sepanjang masa dengan kemenangan Habib Nurmagomedov, Benson Anderson, Frankie Edgar, dan BJ Penn berbagi rekor tersebut saat ini Tiga kemenangan Makhajib dalam perubutan gelar kelas ringan WFC berada di urutan keempat terbanyak dalam sejarah divisi di belakang Nurmagomedov 4x, Anderson 4, dan Penn 4 Namun 13 kemenangan beruntun Makhajib di WFC adalah rekor aktif terpanjang di antara ketiga petarung tersebut di dalam daftar Rekor 12 kemenangan beruntun Makhajib di WFC di kelas ringan adalah rekor aktif terpanjang di divisi ini Rekor 12 kemenangan beruntun Makhajib di WFC di kelas ringan setara dengan Nurmagomedov dan Tony Ferguson untuk waktu terlama dalam sejarah divisi Makhajib mendaratkan 61,3% percobaan serangan signifikannya di kompetisi kelas ringan WFC Tertinggi kedua dalam sejarah divisi di atas Justin Keiji 60,3% Makhajib menyerap 1,24 serangan signifikan per menit di kompetisi ringan WFC setara dengan Matt Serra untuk tingkat terbaik dalam sejarah promosi Makhajib juga telah menyelesaikan 61,2% dari seluruh upaya takedown di kompetisi kelas ringan WFC Rekor terbaik keempat dalam sejarah divisi di belakang BGPN 66,7% Mike Davis 63,6% dan Ramsey Nijem 62,5% Makhajib juga telah mempertahankan 90,9% dari seluruh upaya takedown lawan di kompetisi kelas ringan WFC Tingkat terbaik kedua dalam sejarah divisi di belakang Gleason Thibau dengan 92% Nah, saatnya kita menanti pertarungan WFC 302 yang akan digelar 3 hari lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!